Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Dewa Baruna di dalam ajaran agama Hindu merupakan manifestasi Tuhan yang bergelar sebagai Dewa Air, serta penguasa lautan dan juga samudera. Beliau juga dikenal sebagai Dewa yang memiliki kekuasaan atas lautan para Dewa, penguasa langit, pembawa hujan, mengawasi dunia bawah, dan meletakkan hukum yang universal. Dari laut itulah hujan diturunkan ke bumi untuk menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman. Di dalam kitab suci weda agama Hindu, Dewa Baruna sebagai penguasa hukum alam amat sering dipuja, antara lain sebagai Dewa Pelindung. Perannya adalah untuk membuat segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai dengan ketentuan. Dewa Baruna juga dipandang sebagai penjaga kekuatan suci reta, atau kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Beliau juga yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap dalam tempatnya. Selain itu Dewa Baruna memastikan bahwa hukum selalu tetap, tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka Dewa Baruna akan menghukumnya. Dia digambarkan sebagai mahatau dengan bintang-bintang sebagai matanya, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di dalam pikiran manusia. Dewa Baruna juga dikaitkan dengan dunia bawah, dan bersama dengan Dewa Yama, bertugas mengawasi orang yang sudah mati di akhirat. Beliau juga memiliki beberapa sebutan, diantaranya, disebut dengan nama Jalapati yaitu sebagai penguasa air, disebut sebagai praceta yaitu yang bijaksana, Sebagai Yadapati yaitu rajanya binatang laut, disebut sebagai ambu raja yaitu raja awan, dan disebut juga pasi yaitu yang membawa jaring. Dewa Baruna juga kadangkala digambarkan berwujud Dewa berwajah ikan, yang seluruh badannya bersisik ikan, dan membawa senjata bernama Baruna sastra atau jaring, serta mempunyai cupu berisi air kehidupan yaitu Maya Usadi. Dewa Baruna juga memiliki sakti yang bernama Dewi Baruni, yang tinggal di Istana Mutiara. Kendaraan atau wahana suci dari Dewa Baruna bernama Makara. Di dalam mitologi agama Hindu, Makara merupakan makhluk yang digambarkan dengan dua hewan gabungan yaitu, di bagian depan berwujud binatang seperti gajah atau buaya atau rusa, dan di bagian belakang digambarkan sebagai hewan air, dan di bagian ekor seperti ikan atau naga. Di Pulau Jawa dan Bali Makara sering ditemukan dalam bentuk lukisan atau pahatan. Masyarakat Bali mengenal dengan nama gajah mina yang secara harafiah berarti ikan yang berupa gajah. Demikian pembahasan kali ini. Jika Anda menyukai video ini tekan like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.